Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini Dalam keadaan sehat wal afiat Tak kurang suatu apapun Salawat serta salam Semoga tetap tersurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nantinya Amin 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 ya rabbal alamin Dewan juri yang terhormat Pada kesempatan kali ini Izinkan saya menyampaikan sedikit tentang Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Sebagai suri tauladan Hadirin yang dirahmati Allah Kerusakan ahlak pada generasi muda Seperti kurangnya adab atau etika terhadap orang yang lebih tua Pergaulan bebas Narkoba Tauran antar pelajar atau yang lainnya Sudah sering kita jumpai hingga saat ini Sungguh miris kita melihatnya Padahal mereka adalah harapan bangsa Lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi hadirin Kebanyakan faktor yang mempengaruhinya adalah Tontonan yang tidak bisa menjadi tuntunan Dan salah memilih panutan Lalu apa upaya kita dalam memperbaiki Dan meningkatkan kemuliaan ahlak generasi kita Padahal seorang mu'min itu adalah Yang paling baik ahlaknya Seperti sabda nabi sallallahu alaihi wassalam Mu'min yang paling sempurna imannya adalah Yang paling baik ahlaknya Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Mas bro dan bak sis yang saya cintai karena Allah Percaya atau tidak Setuju ataupun enggak Realitanya Pemuda sekarang Lebih mengidolakan seseorang Dari kalangan artis dan selebritis Yang tidak jelas Apa pengaruhnya Betul Padahal Dalam ajaran agama Islam Mengidolakan seseorang Secara berlebihan Haram hukumnya Manusia yang paling patut Dijadikan contoh dan suri taulah Dan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Ahzab Ayat 21 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Artinya Sesungguhnya Telah ada Pada diri Rasulullah Suri taulah dan Yang baik bagimu Salah satu keberhasilan Rasulullah dalam dakwahnya Ialah dengan menggunakan Ahlak Tidak pernah sekalipun beliau Membujuk orang lain Untuk masuk agama Islam Dengan menggunakan hartanya Ataupun dengan mengancamnya Ada lagikah alasan Untuk lebih mengidolakan Seorang artis Dibandingkan dengan Figur Rasulullah Mereka itu siapa Bagaikan langit Dan bumi Apabila disandingkan Dengan Rasulullah Hadirin yang dimuliakan Allah Dalam memperbaiki Dan meningkatkan Kemuliaan Ahlak Mulanya Kita perlu Meneladani Dan mencintai Karakter Rasulullah Tetapi sebelumnya Layakkah kita disebut Mencintai Nabi Kalau pribadinya Saja kita tidak mengerti Layakkah kita Disebut negeri Yang berdedikasi Jika ternyata Masih saja Ada korupsi Pantaskah kita Disebut Negeri yang santun Jika pertikaian Terjadi Secara beruntun Masihkah kita Disebut Negeri yang beradab Jika Perbuatan kita Cenderung Diadab Nabi kita Adalah Orang yang Peramah Namun mengapa Kita justru Menjadi Orang yang Pemarah Nabi kita Adalah Orang yang Penyabar Namun mengapa Kita justru Menjadi Orang yang Bersikap Kasar Langkah kita Pun Cenderung Penuh Kebimbangan Laksana Orang buta Yang kehilangan Pegangan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah tokoh Dunia Yang Fatonah Sidik Tablik Dan Amanah Cerdas Jujur Menyampaikan Wahyu Dan dapat Dipercaya Seluruh Perilaku Beliau Dari lahir Sampai Wafat Adalah Sebuah Mu'jizat Bahkan Ketika Mendapat Ejekan Beliau Justru Mendoakan Allahum Aghfir Likawmi Fa Innahum La Ya'lamun Ya Allah Ampunilah Kaumku Karena Mereka Semua Tidak Tahu Subhanallah Sungguh Sebuah Kelambutan Etika Yang Tiada Duanya Sebuah Keluhuran Jiwa Yang Tiada Bandingnya Beruntungnya Kita Memiliki Sosok Panutan Sejati Yang Memiliki Perfect Personality Hadirin Yang Dimuliakan Allah Masa Depan Bangsa Dan Agama Dipertaruhkan Di Pundak Kita Oleh Karena Itu Marilah Kita Tingkatkan Kemuliaan Ahlak Dengan Meneladani Dan Mencintai Rasulullah Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Atas Kesalahan Tutur Kata Saya Mohon Maaf Yang Setulus Tulus Tulus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh